Minggu 12 Desember, Tim Program Inovasi Desa atau Proide Universitas Jambi dari Program Studi Bimbingan Konseling melaksanakan kegiatan pengabdian di RT 7 Ulu Gedong, seberang kota Jambi. Kegiatan ini merupakan hari puncak program inovasi desa sekaligus melepas mahasiswa. Proide ini merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Organisasi Kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa atau lembaga eksekutif mahasiswa. Ketua Proide Bimbingan Konseling Universitas Jambi Nelia Hardy Kudji Sutan Sati mengatakan, program inovasi desa ini merupakan program dari Universitas Jambi untuk mahasiswa agar mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan di kampus untuk membangun desa. Lewat Proide ini, mahasiswa program studi BK ini membangun Taman Bahagia sebagai wadah tempat bermain anak-anak dan untuk memainkan permainan tradisional sekaligus membangun karakter anak melalui karifan lokal. Ia mengatakan dari kegiatan ini diharapkan dapat membangun komunikasi antara perguruan tinggi dengan desa. Selain itu diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Program inovasi desa yang ini sebenarnya sama dengan PH2HD. Kalau PH2HD itu dari pusat, kalau ini Proide ini lebih banyak yang didanai oleh universitas. Jadi kegiatan bagaimana mahasiswa ini mengaplikasikan ilmu-ilmu mereka di dalam memberikan ide-ide inovasi tentang pembaruan-pembaruan di desa tempat mereka ditempatkan. Jujurnya yang jelas bagaimana mereka menjalin kerjasama antara mahasiswa dengan masyarakat di perdesaan yang selama ini kadang-kadang kan yang selama ini lebih banyak terfokus di kota. Sekarang kita ada namanya program bagaimana memberikan inovasi pada desa itu sendiri. Sementara itu Ketua Tim Proide Taufik Rahman mengatakan kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan 14 mahasiswa dan dibimbing oleh dosen lapangan Hera Wahyuni dengan program membangun taman bahagia dan tema membangun karakter anak melalui kearifan lokal. Selama pengabdian ini mahasiswa telah membangun dan mengaktifkan kembali permainan tradisional seperti enggerang dan bahagia. Di sisi lain anak-anak desa tersebut diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis masyarakat menjadi lebih berkembang dan bermanfaat. Selama kami di desa Proide ini kami sudah banyak melakukan permainan bersamaan anak. Yang pertama itu melestarikan permainan yang sudah lama hilang. Permainan tradisional yang kami masukkan ke dalam desa ini itu permainan enggerang, bakiak, dan segala macam yang permainan yang sudah lama hilang. Untuk kami selama di sini sudah hampir kurang lebih dua bulan kami mengidap di sini. Untuk capaian yang kami harapkan selama di sini kami mengharapkan untuk permainan tradisional itu tidak dihilangkan selama ini kan sudah hampir punah permainan tersebut. Makanya kami datang ke sini dengan bawa nama Taman Bahagia untuk menestarikan permainan tradisional yang sudah lama hilang. Kegiatan ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi kampus merdeka dan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.